Baik kita lanjutkan lagi, Mama dan A Beraksi Masih tentang, bukan muslimah biasa, masih ada juga Majelis Ta'lim yang belum di absen Yaitu Majelis Ta'lim Al-Barokah Serpong Tangsel Assalamualaikum Assalamualaikum Serpongnya Ada daerah BSD Nama daerahnya apa Bu? Pondok Jagung Oh Pondok Jagung Ya 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 Pondok Jagung Ada berapa orang ini jagung 51 Bawa jagungnya Yang berikutnya adalah Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Celegon Assalamualaikum Ar-Rahmah Celegon Celegonnya dekat pabrik Bu ya Pabrik baja itu Daerah apa nama itu Bu? Iya itu Celegon kan ya Kuat-kuat pake baja Tulang kawat ya Oke ya Yang berikutnya adalah Majelis Ta'lim Anabawi Assalamualaikum 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 Bagaimana kabarnya Anabawi? Alhamdulillah Bajunya bagus sekali Iya Segar-segar semua Sudah makan? Sudah Sudah minum? Belum Belum ya Gak apa-apa ya Banyak yang minum Terseret Oke baik Sekarang langsung Ibu-ibu yang mau bertanya Bu Siapa mau nanya Bu? Bu siapa mau nanya? Saya Siapa mau saya? Loh Gak jadi Gak jadi Ibu gitu gak jadi Silahkan Bu Sudah ada yang punya katanya Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Imas Dari Majlis Ta'alim Al-Hidayah Bakauni Lampung Selatan Oke Ini sesuai tema Mah Curhat dong Saya Kemarin mau kondangan ceritanya Ada yang Negor Ibu kok Pakai Sekarang kan musim Apa itu Cepol Cepol yang tinggi Zaman dulu kan gak ada Sekarang Musimnya itu Jadi pakai itu Kalau kita mau Ada kondangan Apesta Jadi ada yang Negor Bu Itu kan diharamkan Kok masih dipakai Gitu Saya kaget mah Jadi Menurut mama Apakah benar itu Diharamkan Jangan kaget Haram Rasul bersabda Kalau kalian Mengenakan Cepol Baik dari Busa Dari Kapuk Dari Busa Korsi Atau dari Apa saja Haram Rasul bersabda Menyerupai Kudu kunta Siapapun yang Saat ini Anda mengenakan Cepol Besok Jangan dipakai lagi Kecuali Kalau rambut Asli Sendiri Haram Terima kasih mama Alhamdulillah sudah jelas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik yang berikutnya Siapa lagi yang mau bertanya bu Siapa mau nanya Silahkan dari Celegon Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Neni Ma Dari Majlis Ta'lim Arrohma Cilegon Neni Namang nih Alhamdulillah Gimana kabarnya Aki Alhamdulillah Baik jika Aki Amal Neni Cerhat dong Ma Iya dong Neni Ma Ya nih Bagaimana sikap kita Terhadap Teman Teman kita Apabila Teman kita itu Sebenarnya dia sudah berkerudung Ma Tapi Sudah berkerudung Tapi maaf Ma Dia pakai celana tuh Tetap Merecet dia Kata mama tadi ya Jadi kita saja yang melihat Apa sih Risi Kita wajib Negor dia Tapi Jangan depan umum Kita tarik berdua doang Eh Yang namanya Lejing itu buat daleman Bukan buat di luar Apalagi Maka lejing Atanya segini Kalau kata ambil Mawa asku Mu'unu'una Jadi itu Gak boleh Sama saja Tidak mengenakan pakaian Karena Semuanya nampak Burhal burihalnya Justru disitu Lawan jenis anda Lemakin tertarik Dengan apa yang Burihal burihalkan Mereka teng-teng Wih Masya Allah Jadi itu yang diharamkan Kita temannya Wajib ngasih tahu Nini Tidak apa-apa ya Mah ya Ya takutnya kan Kadang-kadang Tepat tersinggung Makanya Kalau anda bukan Siapa-siapanya Tapi hanya teman biasa Ngomong sama gurunya Atau orang yang Lebih dekat dengan dia Kecuali kalau dia Sahabat kita Kalau kita Bukan sahabatnya Ngomong sama dia Bisa ditampol nih Iya ma Ada trik tersendiri Bagaimana ngomongnya Iya Oke Baik Terima kasih Makasih ma Wabillahi taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang juga ada istilah tuh ma Jilbab syari Sama bukan Jilbabnya gak syari Emang ada bedanya ma Beda Yang namanya Jilbab syari Dada ini tertutup Ini belum syari Kayu dadanya masih nampak Jadi ini dadanya Harus tertutup Kan suka ada orang Yang jilbabnya Dimasukin leher Itu tidak syari Tanya bapak-bapak Masih melihat Jadi dadanya tertutup Itu jilbab syari Sekarang musim hijaber Ada yang pakai es Hijab res Itu silah Bahkan Asal dada anda tertutup Cuman sayang Seribu sayang Saya berkali-kali ceramah Di tempat komunitas mereka Ternyata Lohor gak sholat Asar gak sholat Hanya gaya di pakaian Doang Buat apa Mengenakan pakaian muslimah Kelakuannya gak muslimah Jelas bu? Jelas Jadi kalau saya Praksanya berk Begini Sembar di maju Juga sembar di jalan Bu sampai terminal Bu Iya Tidur ya Tidurnya lelah banget Begitu ya Sampai ngiler lagi kelihatan Iya oke Baik Siapa lagi yang mau bertanya bu? Siapa yang mau tanya? 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 Lampung Oke Oke silahkan Begini ma Saya punya anak ya ma Waktu dia belum berumah tangga Kan jilbabnya masih gini-gini ya ma Setelah dia berumah tangga Itu anak saya sekarang memakai cadar ma Itu apakah anak saya itu bisa dibilang muslimah ya Baik gitu ma Walau alam Ibu Itu ada orang yang mengatakan muka pun aurat Karena banyak laki-laki tertarik gara-gara kecantikan wajah Seorang perempuan Maka mereka untuk mengantisipasi ini terjadi Mukanya pun ditutup Tapi dalam Quran tidak ada perintah Dalam hadis nabi tidak ada perintah Kalau saya sih berpikir praktis kata-kata saya yang bodoh Mungkin Karena di timur tengah itu banyak debu padang pasir Mereka menghindarinya dengan cara mengenakan cadar Biar kulit mukanya tidak hangus kebakar yang panas terik Biar tidak terkena debu Itu mungkin kata saya Tapi walau alam Tapi yang jelas Ada orang yang mengatakan Bahwa banyak laki-laki terpincut dengan kecantikan seorang perempuan Makanya kecantikan hanya untuk suami Ditutuplah wajah mereka dengan cadar Walau alam bis so'at Tapi muka bukan aurat ya mas Sebenarnya Bukan Dalam Quran tidak dikatakan aurat Ya menurut anak saya itu katanya Kalau kita tidak pakai cadar itu malu dilihat orang Laki yang lain gitu Terima kasih ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik yang berikutnya siapa lagi yang mau bertanya bu Silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya ibu Mardiatun Dari pengajian Albarokah Serpong Tangerang Saya mau bertanya Eh jurat ma Saya mau bertanya ma Sedangkan anak saya sendiri Yang perempuan Bagus pakaian berjirbab Anaknya pun berjirbab Tapi suaminya itu pakai celana pendek terus Gimana itu caranya Bu Mardiatun Yang disebut celana pendek Setahu saya kalau anak saya celana pendeknya segini Lewat dari dengkul gak? Udah cukup tidak masalah Aurat laki-laki walaupun dia sholat itu sah Cuman kurang sopan Ya tidak masalah Cuman kalau kantor-kantor Atau ngantarin bininya kerja Lebih baik pakai celana panjang Karena itu etika di tempat kita Kalau ngantarin anaknya Nah ma Sedangkan anaknya sekolahnya di Islam Nah iya Sebetulnya ma Itu sudah memadai Kalau lututnya ketutup Tapi untuk etika Harusnya pakai celana panjang Itu boleh-boleh aja bu Cuman kalau begitu terus-terusan ma Masya Allah Cara ngasih tahunya gimana ma? Ibu ngomong Kan kalau yang mantu Dia jadi anak kita Kalau enggak ibu ngomong ke anak ibu Biar dia ngomong sama suaminya Kalau misalnya baru Nutup sampai sini Sampai sini tidak masalah bu Tapi bilang kalau mau ke kantor Atau ngantarin anak ke sekolah Lebih memadai kalau celana panjang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu kalau dikasih tahu Suaminya juga gitu kali Maaf Daripada kakak nyautnya Meningat Masa kalau asin banget Oke masih ada kesempatan ibu Untuk bertanya Siapa lagi mau bertanya bu? Siapa? Ibu mau nanya Boleh pinjam micnya Berdiri ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Nama saya ibu Nurti Dari pengajian Al-Lidayah Bakauni Lampung Selatan Oke Lampung Yulhad dong ma Iya dong Yang saya mau tanyakan ma Masalah Anak gitu ma Kenapa anaknya? Dia kan udah berkeluarga ma Tapi Masih tanggung jawab kita tah Dia sholat ini Apa Ininya ma Yang namanya anak Nih anak saya sudah segede-gede Gedean dia daripada saya Tetap saya punya kewajiban Del Udah sholat belum? Udah Udah baca Quran? Belum Sampai kiamat Tidak ada mantan anak Kewajiban kita Kalau ketemu Awas ya Mama wanti-wanti Jangan tinggalkan sholat ya Jangan tinggalkan Baca Quran Walaupun cuma Dua Dua lembar Jangan se-ain Kalau dia memang se-ain Masya Allah Jadi Harus kita tetap Kewajiban kita Jangan sampai Nanti anak masuk neraka Kita terbawa Karena kewajiban Oh bukan Kewajiban suaminya Ata ma Bu Kan namanya anak Itu tetap Sampai kiamat juga Tanah Nggak ada bekasnya Walaupun dia Udah punya suami Tetap ada anak kita Ajarkan Siapa tau Suaminya nggak ngajarin Jelas bu Biar semakin Memperkuat Kewajiban ibadah Tetap sebagai orang tua Biar dia sadar Oh mama Setelah mengingatkan saya Ya terima kasih ma Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya terima kasih Ibu Iya baik Masih banyak kesempatan Untuk ibu-ibu disini Pertanyaan Namun kita harus beri dulu sebentar Dan nanti kembali lagi disini Di mama dan A Berhati